Pemirsa sore ini, Pansus KPK bertemu dengan Kapolri di Mabes Polri untuk mengetahui materi pembahasan antara anggota Pansus KPK dan juga Kapolri. Kita terhubung dengan reporter Ardi Plamoro dan jurukamera, Chris Diantoro, langsung dari Mabes Polri. Ya Ardi, apa isi pembicaraan antara anggota Pansus dan juga Kapolri di Mabes Polri? Ya Dora Edward, kira-kira sekitar 10 menit yang lalu dari pihak Cardiffumas Mabes Polri, Setia Wasisto sudah mengadakan press conference dan menyampaikan isi daripada diskusi antara pihak Mabes Polri dan juga dengan Pansus KPK. Dan dari pihak Setia Wasisto menyatakan Mabes Polri tidak akan membocorkan isi dari pertemuan itu karena banyak hal-hal teknis berkaitan dalam pertemuan itu. Namun ada beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Tadi Pansus KPK berisikan 11 anggota dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamsah saat mendatangi Mabes Polri ini. Dan tadi setidaknya ada 3 hal yang kita ketahui Dora Edward. Yang pertama tidak dibahas mengenai pembentukan dan susti PIKOR. Kemudian juga belum ada pembahasan lebih lanjut apakah nantinya Mabes Polri akan menuruti keinginan dari pihak Pansus KPK untuk memanggil paksa pimpinan maupun juga komisaris dari KPK untuk datang ke rapat Pansus KPK. Selain itu yang ketiga tadi juga tidak dibahas mengenai pemanggilan Agus Raharjo setelah dirinya dilaporkan ke Baris Krim Mabes Polri. Selain itu juga dari pertemuan tadi dikatakan nantinya akan ada pertemuan lagi setelah ini dari pihak Mabes Polri maupun juga Pansus KPK untuk menindaklanjuti hal-hal teknis yang telah dibahas di sini. Dan memang di sini dari pertemuan ini terus terjadi setelah sebelumnya juga ada pertemuan di antara Mabes Polri dengan Pansus KPK juga. Dan mereka juga telah menyatakan pertemuan-pertemuan ini dilakukan agar pihak Pansus KPK mengetahui maupun juga memahami masalah-masalah teknis setelah nantinya pihak Pansus KPK akan mengeluarkan rekomendasi terkait daripada eksistensi maupun juga kondisi dari KPK. Karena menurut Pansus KPK banyak hal yang perlu dibenahi dari KPK. Dan dari pihak Pansus juga mengatakan selama ini mereka berusaha untuk mengeluarkan rekomendasi tanpa menabrak aturan-aturan yang ada. Oleh karena itulah konsultasi dilakukan dengan pihak Mabes Polri supaya mereka bisa memiliki keputusan yang lebih baik. Dan berikut ini adalah tanggapan dari Setiawasisto Kadif Mas Mabes Polri terkait masalah pertemuan antara pihak Mabes Polri dan juga dari pihak Pansus KPK. Berikut kutipannya. Jadi sore ini dari Pansus angkat dari DPR telah hadir ke Mabes Polri. Terjumlah 11 orang dipimpin oleh Bapak Fahri Amsah. Dalam hal ini dari Bapak Kapolri didampingi oleh Bapak Kapolri, Irwasum dan beberapa pejabat utama Mabes Polri. Melakukan pertemuan, pertemuan secara tertutup di ruangan Kapolri. Sifatnya hanya konsultasi terkait dengan beberapa hal yang menyangkut dengan tugas-tugas Polri dan kaitannya dengan Pansus Angkat. Tidak ada hal yang menonjol yang disampaikan. Ini masih bersifat konsultatif. Saya kira itu saja yang berusaha. Apa kutusnya Pak akan memberi permintaan Pansus Angkat Pak untuk memanggil Pansus KPK? Tidak, tidak sampai ke situ. Konsultasinya apa Pak? Jadi konsultasinya apa Pak? Materinya apa Pak? Materinya materi tertutup tidak bisa disampaikan di sini. Tidak bisa disampaikan di sini. Kalau betul ini kelanjutan dari pertemuan yang pertama Pak? Ya betul, ini adalah konsultasi yang kedua. Mas, ada pembahasan soal Densus Tipikor? Densus Tipikor tadi tidak sempat dibahas. Karena ada beberapa hal yang mungkin yang lain yang lebih penting dibahas. Tapi mohon maaf tidak bisa disampaikan. Apakah itu DPR Pak untuk memanggil paksa seseorang Pak yang terbangkir? Ya itu masuk di substansi yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini. Mohon maaf. Dan pemirsa, demikianlah tadi hasil pertemuan antara pihak Mabes Polri dengan juga pihak Pansus KPK. Dan kita akan segera kembali bersama Dora Edward di Studio Berita 1. Baik Ardi Pramono, terima kasih atas laporan Anda dan juru kamera Kristian Toro langsung dari Mabes Polri. Baik, bisa kita ikuti hasil pertemuan dari Pak Polri dengan berkaitan dengan pasus hak angkat KPK. Pak, perkembangan laporan ini Pak, warga terhadap Agus Taharjo Pak, itu bagaimana Pak? Kan itu dia sebagai ini Pak. Kan ada dukungan korupsi Pak, dalam lembaga anti korupsi gimana Pak? Ya, tadi tidak membahas spesifik. Tidak membahas spesifik itu. Saya sampaikan bahwa ini sifatnya konsultatif dan teknik ya. Terbuka. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin konsultasi pertama, kedua ini mungkin ya belum tahu. Belum tahu. Berarti teman ini ada hubungannya dengan laporan kemarin Pak, warga Pak? Laporan terhadap Agus Taharjo Pak yang mengenai pasus pengamunan untuk KPK itu Pak? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada kaitannya. Ini teknis dari Pansus dan tugas-tugas Polri. Apa hubungannya Pak Pansus dengan tugas-tugas Polri? Hubungannya apa? Wacana pertemuan ini siapa Pak? Kenapa? Wacana pertemuan ini siapa Pak? Wacananya dari kemarin. Kemarin sudah memberitahu untuk hadir. Tapi ini kom... Atas inisiatif siapa Pak? Kenapa? Atas inisiatif siapa Pak? Polri atau dari Komisi 3 atau Pansus? Saya tidak tahu. Tiba-tiba saya diminta untuk mendampinginya. Ya. Cukup ya. Saya ada meeting lagi. Pak, perkembangan laporan analis Pak? Pak, perkembangan laporan analis. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Saya belum tahu. Belum dapat informasi. Pak, ini konsultasinya terkait penegakan hukum ya Pak? Bentar. Konsultasinya terkait penegakan hukum atau... Teknis-teknis. Teknis penegakan hukum dan terkait dengan Pansus. Ini kan persoalan Pansus kan antara... Kenapa? Soal senjata katanya, kok bisa terkait penegakan hukumnya Polri? Hmm, belum ada. Belum ada informasi ke situ. Kalau laporan Aris Budiman terhadap novel, kenapa Pak? Masih jalan. Masih jalan. Masih jalan. Masih jalan gimana Pak? Enggak, masih jalan. Pak, laporan Aris Budiman terhadap novel, kenapa Pak? Kenapa? Pak, laporan Aris Budiman terhadap novel, Pak. Aris Budiman terhadap novel, masih jalan. Masih dalam proses. Masih dalam proses, ya. Kenapa? Ini sudah sampaikan. Tidak bicara tentang itu, tapi ini teknis-teknis. Masih jalan, putar. Penyisikan dan... Penyisikan diisi terkait dengan tugas-tugas Polri dan Pansus, ya. Pak, mau nanya perkembangan yang pembakaran sekolah itu dong, Pak? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Pemirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo dilaporkan ke Mabes Polri dengan dugaan korupsi. Namun, Polri belum bisa mengeluarkan surat laporan polisi dan surat perintah penyidikan atas laporan ini. Polisi menunggu pelapor melengkapi bukti berupa data transaksi. Ketua KPK, Agus Raharjo dilaporkan atas dugaan korupsi berkaitan dengan pengadaan pembangunan infrastruktur jaringan IT Gedung Baru KPK. Adalah Ketua LSM Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia, Madun Hariyadi, yang melaporkan Ketua KPK ke Direkturat Tindak Pindana Korupsi Baris Krim Mabes Polri pada 2 Oktober 2017. Pelapor hanya memberikan informasi sebagai barang bukti. Kepolisian menilai hal tersebut tidak cukup karena harus melampirkan data transaksi. Nantinya jika data tersebut sudah dilengkapi, maka polisi akan mengkaji terlebih dahulu apakah laporan tersebut layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Ini adalah kali kedua Agus dilaporkan. Sebelumnya Agus dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh Koordinator Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara atas dugaan korupsi IKTP saat Agus masih menjabat sebagai Ketua LKPP. Laporan polisi itu kita tidak boleh hanya melaporkan misalnya si A, Pak si A melakukan ini, ini, ini. Kan kita harus ada data awalnya. Data awalnya apa? Nah ini yang belum dilengkapi. Dokumennya apa? Minimal adalah data awal untuk tidak ngelundung gitu aja ya. Nanti kalau kita menyampaikan itu aja nanti bisa jadi fitnah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!